Intro Dalam rangka pelaksanaan pengamanan jelang Natal dan Tahun Baru 2020 Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Lilin Tinombala 2019 yang digelar di halaman Mapolda Sulteng pada Rabu 18 Desember 2019 Apel gelar pasukan tersebut dipimpin oleh Wakapolda Sulteng Brikjen Poldotrandes Nurwindiyanto MM yang dihadiri oleh Danrem 132 Tadulako, Kolonel Infranti Agus Sasmita para pejabat utama Polda Sulteng, Unsur Prokopimda Provinsi Sulawesi Tengah serta peserta apel gelar pasukan Sementara itu dalam rangka pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru 2020 di Sulawesi Tengah Polda Sulawesi Tengah mengerahkan sebanyak 3.788 personil gabungan yang terdiri dari Polri sebanyak 1.739 personil TNI 445 personil dan Mitra Kamtimas sebanyak 1.604 personil Selain menerjunkan personil, pihaknya juga menyiapkan 57 pos pengamanan serta 23 pos pelayanan masyarakat di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah di gelarnya apel kesiapan ini kita sudah siap untuk melaksanakan perintah ini karena terpusat perintah dari Mabes Polri dan kita laksanakan tadi kita sendiri dibacakan Pada kesempatan itu Kepolda Sulawesi Tengah memasangkan pita operasi sebagai tanda dimulainya operasi Lilin Tinombala 2019 kepada perwakilan personil TNI, Polri, Dinas Perhubungan, dan Satpol PB Dalam pelaksanaan pengamanan operasi Lilin Tinombala 2019 ini pengamanan difokuskan pada tindak kejahatan pencurian, kenakalan remaja, miras, dan penyakit masyarakat lainnya Selain itu kepolisian daerah Sulawesi Tengah juga memfokuskan pada pengamanan dan antisipasi teror yang sewaktu-waktu dapat terjadi khususnya selama pelaksanaan Natal dan Tahun Baru nanti Waka Polda Sulawesi Tengah kalau sembako dan sebagainya insya Allah selama ini semoga tidak terjadi kejelas masalah kejelasan kita lihat sendiri, kita pantau tidak ada kenaikan-kenaikan Wakapolda Sulawesi Tengah juga berharap kepada semua pihak agar dapat bersama-sama membangun sinergitas dengan seluruh aparat dalam rangka bersama menjaga keamanan dan ketertiban khususnya dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru 2020 Dari Palu Sulawesi Tengah Tim Suha TV News melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.